dengan Kejaksaan Tinggi Riau yang memeriksa ada 20 camat di Kabupaten Kampar Riau terkait dugaan korupsi pengadaan baju koko. Dugaan korupsi ini telah merugikan negara senilai 2,3 miliar rupiah. Sebanyak 20 camat diperiksa Kejaksaan Tinggi Riau sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan baju koko senilai 2,3 miliar di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kampar pada tahun 2012 lalu. Kedua puluh camat ini diperiksa secara maraton untuk menyelidiki adanya penyimpangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar Riau. Sejauh ini Kejaksaan Tinggi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Astil Jasda, mantan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekda Kampar yang kini menjabat sebagai Kepala Kepegawaian Kabupaten Kampar. Satu tersangka lain yaitu Firdaus dari pihak swasta. Meskipun telah menyandang status tersangka, keduanya belum menjalani penahanan. Anggaran yang ada diduga disebar ke semua camat dengan jumlah bervariasi dari 80 hingga 200 juta rupiah melalui penunjukan langsung. Tujuannya adalah agar proyek tersebut tidak ditenderkan. Seharusnya pengadaan baju koko ini dilaksanakan di setiap kecamatan sebanyak 21 kecamatan di Kabupaten Kampar Namun, dengan dana 2,3 miliar ini dilakukan penunjukan langsung oleh salah satu pejabat di bagian administrasi sekretaris daerah. Sejak awal dimunculkan, proyek yang digagas Bupati Kampar Jeffrey Nur sebagai kegiatan sosial tersebut telah menuai kontroversi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One menggabarkan.